halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kesempatan kali ini saya akan membuat lagi sel negatif untuk aki basah teman-teman karena kemarin kita sudah bikin tapi tidak berhasil hasilnya adalah rontok ketika kena air jur dan kali ini saya sudah mendapatkan ilmunya sudah mendapatkan pengetahuan dari teman saya yang sudah komen di video kemarin Mas Denis Cubi dari Jawa Timur terima kasih banyak mas ilmunya semoga Allah membalas kebaikan mas dilancarkan segala urusannya oke untuk bahannya dari PBU2 teman-teman dari sel rontokan aki yang plat positif kalau yang kemarin adalah plat negatif ternyata tidak bisa ya teman-teman dan ini percobaan yang ini insya Allah berhasil ya teman-teman karena teman saya itu sudah mencoba mencobanya dan berhasil hasilnya sangat bagus dan untuk sel pembuatan sel negatif ini berbeda bubuknya akan kita bakar kita siram dengan minyak tanah teman-teman ini dia minyak tanahnya saya akan siram dengan minyak tanah lalu dibakar sampai nanti warnanya berubah teman-teman kita lihat nanti warnanya kalau di plat positif itu warnanya oranye tapi kalau untuk plat negatif berbeda teman-teman tidak boleh warna oranye kalau-kalau warna oranye nanti akan jadi plat positif oke akan saya bakar usahakan di luar ruangan teman-teman kalau mau bakar serbuk ini karena sangat beracun dan jangan lupa pakai masker teman-teman dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya teman-teman ini saya di posisinya di belakang kiosk belakang toko saya teman-teman tempat bakar sampah ini oke akan saya bakar saya nyalain pakai tisu teman-teman ya sudah menyala usahakan agak jauh teman-teman ya dan pakai masker ya teman-teman masker ini yang double itu jangan yang tidak double untuk teman-teman tontonnya jangan sampai di skip ya teman-teman supaya paham untuk warnanya juga kalau salah warna nanti akan beda dan kemungkinan tidak berhasil sambil di aduk ya teman-teman supaya merata aduknya saya pakai itu besi oke teman-teman saya percepat dan saya potong ini adalah serbuknya yang sudah sedikit saya haluskan haluskan karena sangat lama tadi waktu masih berupa seperti batu-batu dan saya hancurkan sedikit tapi ini belum lembut ya teman-teman nanti masih akan saya haluskan lagi dihaluskan lalu disaring ya teman-teman saya saringnya pakai seperti video pembuatan bahan utama plat positif ya teman-teman saya masih pakai kelambu itu yang bekas karena itu sangat lembut ya teman-teman hasilnya sangat lembut saya haluskan pakai itu teman-teman besi saya gulung kalau teman-teman punya blender di blender saja oke ini sudah halus teman-teman dan warnanya masih sedikit agak ada ke orenan dan ini kita bandingkan dengan yang PPU yang buat plat positif sangat berbeda usahakan usahakan untuk plat negatif ini warnanya cenderung putih teman-teman ini akan saya panasin oke setelah lembut setelah halus maksudnya saya sangrai lagi ya teman-teman supaya warnanya menjadi agak keputih putihan cenderung warna putih teman-teman jangan oren kalau oren itu untuk plat positif karena setelah PPU ini perub maaf karena setelah PPU akan berubah menjadi timbal lagi teman-teman oke ini akan setelah beberapa menit mungkin akan saya sudahi dan ini dia warnanya sudah berubah cenderung warna putih kita lihat nanti waktu di tempat yang terang karena ini di dalam teman-teman nah ini dia warnanya cenderung ke warna putih selanjutnya akan kita bikin adonan oke lanjut bikin adonan teman-teman kita cetak ke gridnya mungkin untuk bikin adonan ataupun cetak ke grid sama dengan sel positif teman-teman jadi mungkin akan saya percepat saja nanti untuk campurannya juga sama ini memakai air biasa bukan air sur teman-teman usahakan aduknya sampai benar-benar merata dan terlihat mengkilat teman-teman kalau bagus itu terlihat mengkilat tidak pucat tidak maksud saya kalau penyakan air ditambah lagi bibunya usahakan usahakan kalau teman-teman mau buat adonan begini jangan semua langsung dicampur ya teman-teman soalnya nanti kalau kebanyakan air tidak bisa menambahkan lagi untuk bubuknya sisakan sedikit supaya nanti bisa untuk mencampurnya lagi nah seperti ini teman-teman terlihat bagus dan kokoh ini kalau dibuat ke plat dicetak oke akan saya percepat saja ya teman-teman untuk cetaknya selamat menikmati terima kasih oke teman-teman sudah jadi untuk platnya dan warnanya setelah kering begini teman-teman ini sudah saya keringkan ya teman-teman warnanya putih dan tinggal kita oksidasi teman-teman nanti akan berubah menjadi warna abu-abu ya teman-teman persis seperti plat negatif yang ada di aki basah mudah-mudahan nanti untuk oksidasinya berhasil teman-teman oke teman-teman untuk oksidasinya mungkin di part 2 ya teman-teman karena waktunya sudah sore terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih